Anies Baswedan mengunjungi kantor DP-DPDIP di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Dalam kunjungan ini, selain silaturahmi, Anies juga membahas soal pilkada. Usai menggelar pertemuan dengan pengurus DP-DPDIP Sabtu siang, Anies mengungkapkan, dalam kesempatan ini, ia membahas masa depan Jakarta dan juga pilkada. Namun ia tidak menyinggung keputusan dan langkah-langkah lain, karena semua di luar kewenangannya. Sementara ditanya siap masuk ke PDIP, Anies mengatakan, tunggu saja keputusannya nanti. Belakang kita ada mesin yang memakai, masalah, 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 masalah. Jadi hal-hal yang menyangkut, tidak ada tentu kita obrol, kan. Tapi kita semua menunggu apa yang ini. Jadi tadi sama sekali kita tidak minggu tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPB Pakai, di luar. Tapi kita disusun, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana bagaimana kita berpikiran-pikiran kebangsaan, berpikiran-pikiran kebangsaan, berpikiran kebangsaan, kebangsaan, kealamaan, bisa bergerak seiring, dan membuat suasana Jakarta, suasana yang aman, ketuk, jamai. Lalu secara juga seolah kepergihakan kepada kekayaan kecil, kebangsaan kita, gubern-gubernagaan, kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyampaikan apresiasi kepada pilih kejuangan yang konsisten di dalam awal konstitusi. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati.